Ini adalah Mitsubishi Xpander Cross Di video kali ini kita akan membahas mobil ini Seperti apa, apa sih bedanya dengan Mitsubishi Xpander yang biasa Dan apa istimewanya yang versi Cross ini Tonton terus videonya sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah Let's go Oke, kita akan mulai bahas mobil ini dari bagian depannya Nah, dari bagian depan sini Sudah kelihatan bedanya dengan yang Xpander biasa Karena di sini itu pertama yang notice adalah bentuk dari Dynamic Shield-nya Ini berbeda Yang Cross itu kelihatan lebih tegas di bagian sini Jadi ini mirip desain Dynamic Shield-nya itu Pajero yang baru Terus juga Triton Jadi kesannya itu lebih tegas untuk bagian Dynamic Shield-nya Nah, kemudian di bagian sini juga Kalau yang sekarang kan Xpander juga sudah menggunakan lampu yang LED untuk lampu utamanya Tapi kalau yang dulu sebelum Xpander itu fast lift yang biasa Dia pakai halogen Nah, mobil ini yang memulai pertama kali Xpander itu pakai lampu yang LED di bagian sini Kalau yang bagian atas dia tetap seperti biasa Xpander dia lampu DRL Kalau untuk yang bagian lampu sen-nya Di sini pakai halogen Kemudian untuk bagian fog lamp-nya di sini Nah, ini bagus nih Dia sudah pakai LED juga untuk bagian fog lamp-nya Nah, untuk dari bagian bumper Bampernya juga kelihatan lebih gagah Karena ini adalah versi yang Cross Cross itu bisa dibilang mobil ini tuh versi crossover-nya Atau versi MPV yang ke-SUV-nya Untuk tipe mobil Xpander Nah, dari bagian sini juga Kalian bisa lihat Ground clearance-nya berbeda Kalau yang Xpander itu ground clearance-nya 200 205 mm Kalau yang ini tuh 225 mm Ini tinggi banget untuk bagian ground clearance-nya Ini lebih tinggi daripada Pajero Pajero itu 218 mm Dan yang ini 225 mm Untuk ground clearance-nya Nah, di sini kelihatan banget Karena dari bagian bumper ke tanah Itu kelihatan lebih tinggi mobilnya Jadi kelihatan lebih gagah Karena memang Bentukan mobil ini Perbentukannya Lebih ke arah SUV Dibandingkan ke MPV Nah, dari bagian grill juga Di sini tuh Dia dilapisi dengan warna yang Drat Berwarna hitam Jadi tuh glossy Tapi Warna itu hitam Jadi keren banget dari bagian depan sini Ini juga Sekarang itu ada versi yang Black Edition-nya Jadi tampilnya tuh Lebih kelihatan gagah lagi Jadi dari penggunaan velek Kemudian dari penambahan beberapa Aksesoris juga Dia diwarnanya dengan warna hitam Nama itu versi yang Black Edition Oke Di sini di samping Di samping yang paling kelihatan ya Bedanya dengan Xpander biasa Adalah penggunaan Over Fender Di bagian sini Kemudian dari bagian side skirt Seperti body kit lah Ibaratnya di bagian sini Di Xpander biasa tuh gak ada Jadi ini tuh Menambah kesan gagah Untuk mobil ini Karena memang Untuk ground clearance-nya Memang jauh lebih tinggi Daripada yang Xpander biasa Xpander biasa itu aja Udah tinggi banget Menurut saya Untuk ukuran sebuah MPV Nah ini Lebih tinggi lagi mobilnya Jadi Bener-bener memang Mengarah ke Rananya itu SUV mobil ini Untuk dari bagian velek juga Desainnya berbeda dengan Xpander Kalau mobil itu tuh Desainnya Lebih kelihatan gagah ya Karena bentukannya tuh kayak Apa ya Palang-palang seperti ini Ada 5 palang Untuk ukuran bandnya Dia 205 Aspek ratio itu 55 Ringnya dia pake ring yang 17 inci Kalau yang Xpander kan dia Xpander biasa Itu ringnya itu 16 inci Kalau yang ini pake ring yang 17 inci Oke Kemudian dari bagian spion Ya tetap sama seperti ini Untuk yang tipe ini juga Dia sudah pake yang Killes marquee Jadi kunci itu Killes Dan ini juga ada beberapa tipe ya Bisa dibilang gak Beberapa tipe juga Karena ini tuh Dia ada yang versi manual Seperti yang kita review saat ini Ada versi otomatis Dan juga ada yang Versi otomatis Yang plus Yang ultimate lah Bahasanya tuh seperti itu Jadi di bagian dalam itu Kurusnya tuh dilapisi dengan Leather Pake kulit Tapi kalau yang versi saat ini Kita review Menggunakan Bahan fabric Kemudian dari bagian belakang Nah di bagian belakang ini Yang kelihatan beda adalah Sama seperti di depan Bumpernya itu beda Terus mata kucing di bagian sini Juga beda Dia itu vertikal Ke atas Kemudian dari bagian bumper sini Dia ada aksen silver Kemudian ada aksen black glossy Dan emblemnya Expander cross Dan disini Dia gak ada tipenya Jadi gak ada tipe Seperti expander biasa Tipe misalnya Exit GLS Atau ultimate Sport Seperti expander yang biasa Dia polosan seperti ini Kemudian dari bagian sini Ada dapet kamera mundur Kemudian untuk antenanya Ini mobil yang mengawali Expander menggunakan antena model Charfin Kemudian disini ada Rear defogger Ada rear wiper juga Dan dari bagian bawah Ada sih kelihatannya Disini ada marvel carter Tapi gak terlalu kelihatan Untuk dari bagian kenal potnya Oke kita langsung lihat bagasinya Apakah ada perbedaan dengan expander Yang versi biasa Nah dari bagian bagasi Yang disini kita lihat ya Sebenernya sama sih Untuk kapasitas bagasinya Dengan expander yang biasa Jadi dari sini Kita akan dapet tray Traynya bisa dibuka Ada beberapa Practical disini Adalah chip penyimpanan Di bagian sini Kemudian di kanan kirinya Juga adalah chip penyimpanan Dan untuk bangkunya sendiri Ini bisa dilepat Rata lantai Ini yang saya suka Dari sebuah expander Jadi jognya itu bisa dilepat Rata lantai Kemudian untuk jog Di baris kedua juga Bisa dilepat ke depan Jadi membuat konfigurasi Bagasing sangat praktikal Simple Dan juga Kelihatnya itu Sangat rapi mobilnya Ini yang membedakan Expander itu Dengan pemain-pemain Low MPV di kelasnya Oke kita lanjut Bahas dari bagian interiornya Nah ngomong-ngomong Ini saya lagi review Di dealer Mitsubishi Lautan Berlian Tanjung Api-Api Palembang Nah buat teman-teman Yang ingin Tanya-tanya tentang Produk Mitsubishi Atau mau test drive Atau mau beli mobil Mitsubishi Bisa langsung Kontakt marketing Yang ada di deskripsi di bawah Dan juga alamannya Juga ada di deskripsi di bawah Oke lanjut Bahas mobilnya Nah disini Yang kelihatan ya Bedanya dengan expander Adalah penggunaan warna Warna dari bagian Dashboard sini Dia itu berdominasi Warna coklat Ini mirip seperti Kembarannya expander Yaitu Nissan Livina Nah dia menggunakan Warna coklat Juga disini Kemudian dari Pemilihan material jok Warnanya juga disini Ini two tone Dia ada material Berwarna coklat Di bagian tengahnya Kemudian di bagian Pinggir-pinggirnya Ini berwarna hitam Nah ini karena versi yang manual Dia itu Bahannya fabric Untuk bagian joknya Kalau untuk yang Versi ultimate nya Dia sudah pakai leather Kemudian untuk dari bagian setir Disini kalian dapat setirnya Sudah dibalut dengan leather Kulit Ada jayatan aslinya juga Kemudian disini tuh Ada aksen black glossy Disini juga sih minusnya Karena ini varian manual Dia belum ada Cross control Kemudian disini ada Audio string switch Kemudian dari bagian Door trimnya Sama sih Semuanya itu Didominasi dengan Material yang Hard plastic Jadi Wajar untuk di kelasnya Mobil seperti ini Door trim dia full plastik Dustboard juga Full plastik Tapi Yang membedakan Mitsubishi Expander Cross Itu dengan Pemain di kelasnya Yang lain Itu nuansanya tuh Kelihatan mobil ini Bener-bener mewah Karena dari bentuk Dan dashboardnya Pemelihan Warnanya Corok-coroknya Ini keliatan Bener-bener Seperti mobil Yang berada Di atas Kelasnya Bisa disandingin Dengan Pemain medium MPV Seperti Misalnya Toyota Kijang Innova Seperti itu Tapi dengan dimensi Yang lebih kecil Oke Dari pengaturan Posisi berkendara Ini yang saya suka Karena Untuk dari bagian kursinya Ini bisa di adjustment Dia bisa naik turun Ada Head adjusternya Kemudian Dia bisa maju mundur Dan juga bisa reclining Nah Yang bagusnya Mobil lain tuh Banyak juga Di kelasnya LMPV Yang punya fitur-fitur Seperti itu Tapi yang Nggak dipunyain Di Lawan di kelasnya Dia itu Punya pengaturan Stair Yang bisa tail Dan juga bisa telescopic Nah Ini nih Yang nggak dipunyain oleh Pemain di kelasnya Dia punya pengaturan Stair yang telescopic Jadi Untuk orang yang Posturnya itu Bermacam-macam Mau tinggi Mau pendek Mau sedang Ini bisa disesuaiin Dengan sangat Mudah Di mobil ini Karena dia pengaturan Stairnya sangat fleksibel Dan juga pengaturan Kursinya sangat fleksibel Oke Ini kuncinya Coba kita kontakkan sedikit Kita lihat bagian MID-nya Di sini ada Logo expander Muncul Awal Ada informasi-informasi Berkendaranya Dari bagian sini Kalian bisa atur Untuk melihat Beberapa info Di bagian sini Dia juga MID-nya sudah Full color Beberapa-berapa Informasi Bisa ditampilin Di bagian sini Kemudian Untuk dari bagian Lampu Lampu belum Menggunakan auto Tapi lampu Sudah sangat lengkap Di bagian depan Karena ada DRL Kemudian ada Foclamp Lampu besarnya Sudah menggunakan LED Di Wiper juga Dia belum Menggunakan auto Tapi sudah bisa Diatur Intermitternya Ke bagian tengah Di bagian tengah sini Kalian dapat Head unit Yang sudah layar Touchscreen Dan di sini juga Infonya Dia itu Sudah bisa Apple CarPlay Kalau tidak salah Infonya seperti itu Dia sudah bisa Apple CarPlay Dan juga Android Auto Kemudian Di sini ada Pengaturan Equalizer Juga Sangat lengkap Di sini Ada Bluetooth Yang pasti Kemudian Di sini ada Lobang USB Untuk colok Beberapa Media Dari gadget Kalian Kemudian Di bagian bawah Ada panel AC Kemudian Di bagian sini Ya Tidak bisa dibilang Kekurangan juga Karena pengaturan Arah semburan Pengaturan AC Sangat lengkap Di sini Walaupun belum Menggunakan Bentukan AC Yang modelnya Itu Layar Di sini juga Ada rear Devogger Ada pengaturan Sirkulasi udara Ke bagian bawah lagi Adalah chip penyimpanan Terbuka Adalah chip penyimpanan Tertup Yang bisa ditutup Sangat rapi Kemudian di sini Ada socket lighter Lanjut lagi Ke sini Dia ini Model Transmisnya Kayaknya berubah Dibandingkan Dengan yang Expander biasa Tapi tetap Untuk gigi mundurnya Dia harus Di pencet kopling Ke sini Ada Ring di sini Harus diangkat dulu Baru bisa masuk Ke gigi mundur Nah tuh Di sini juga ada Kamera mundur Di sini Jadi Agak sedikit Spesial lah Untuk gigi mundurnya Untuk mobil Expander ini Di sini juga ada Rem parki Rem tangan Yang masih manual Di sini ada Dua buah Cup folder Di sini memang Gak ada armrest ya Tapi ada laci penyimpanan Yang bisa dibuka Sangat rapi Dan ini Dalem banget loh Untuk laci penyimpanannya Jadi gak Sekedar hanya Tambahan Untuk laci penyimpanan Di sini Ada laci penyimpanan Terbuka Kemudian dari bagian Sininya juga Dia itu Gede banget Untuk bagian ini Laci penyimpanan Di bagian dashboard Oke Di atas Dia dapet Sun visor Tapi di sini Belum ada kaca Terus di sini juga Ada kaca sih Tapi gak ada lampu Kemudian dari bagian sini juga Dia ada spion yang Auto dimmingnya itu Dicetek secara manual Oke Kita lihat Di baris kedua Apa sih bedanya dengan expander Biasa Let's go Oke lanjut Kesan yang Saya rasain Ketika masuk ke expander Adalah Ketika kita melangkan kaki Kedalam mobilnya Itu kerasa lebih tinggi Dibandingkan expander yang biasa Expander cross ini Karena memang punya Ketinggian mobil yang lebih tinggi Daripada yang expander biasa Tapi Itu gak ngurangin Ruang kabin di dalam Ruang kabin tetap sama Dia luas Untuk dari bagian baris kedua Di baris ini Lightroomnya luas Kemudian juga Headroomnya juga luas Untuk tinggi orang yang seperti saya Yang 170 cm Dari bagian door trim Dia gak dikurangin Sama seperti di depan Ada aksen-aksen yang seperti ini Kemudian ada panel glossy Kemudian door handle nya disini Cut folder ada Door pocket juga ada Jadi Untuk segi kepraktisan Sangat memadai Untuk sebuah expander Cross Di bagian atas Tetap dapat Double lower AC Yang bisa kalian kontrol Untuk speed fan nya Secara Pribadi disini Ada 4 buah Panel Ventilasi AC nya Disini Oke Disini Karena ini Mobil nya Masih bungkusan ya Disini tuh Seharusnya ini ada Amrest yang bisa dibuka Kalau gak ada penumpang Di bagian Tengah Ini bisa dijadikan Amrest Yang sangat nyaman Karena ini lembut Material nya sama Dengan jog Di kanan kirinya Yang Sayangnya memang Disini tuh Belum ada headrest Di bagian tengah Jadi untuk penumpang Yang duduk di tengah Dia gak dapet headrest nih Untuk dari segi keamanannya Agak kurang Untuk penumpang Di bagian tengah Tapi untuk dari seatbelt Dia lengkap Dia seatbelt nya 3 titik Ditarik dari bagian atas sini Tuh Walaupun gak dapet headrest Tapi dari segi safety Dia juga Tetap dapet seatbelt Dari bagian Atas Pelafon mobil ini Yang kurang sih Disini cuman USB Jadi Penumpang di baris Kedua ini Dia gak dapet USB Untuk charger Gadget nya Atau bahkan Socket 12V Di bagian sini Gak ada Jadi di bagian Konsol tengah ini Cuman polos nih Jadi gak ada Apapun disini Jadi gak ada Socket lighter USB juga Absen di baris kedua Oke Cukup ya Untuk bahas mobilnya Jadi Kita buat kesimpulan Di luar Oke Jadi Sampai ke akhir video Kesimpulan untuk Mitsubishi Expander Cross Apa Ini adalah mobil Keluarga Yang Basic nya itu adalah Sebuah expander Sebuah Low MPV Terbaik Menurut saya Untuk di kelasnya Karena dari segi Desain Segi mesin Segi Fitur Segi tampilan Ini sangat Menurut saya Yang paling baik lah Untuk di kelasnya Untuk sekarang ya Nah Mobil ini Ditambah lagi Plus nya Dia punya ground clearance Yang lebih tinggi Kemudian Aksesoris nya Lebih keren Kemudian Fitur-fitur Di dalamnya Itu lebih Lebih Banyak Kemudian Juga Dari Segi Varian Untuk yang Varian Tertinggi Sudah dilengkapi Dengan kursi Yang dibalut Dengan leather Atau kulit Jadi Dari expander Yang sudah Sangat memadai Untuk bagian fiturnya Nah Di mobil ini Ditambah lagi Fitur-fiturnya Jadi Membuat kita itu Merasa Punya mobil Yang benar-benar Complicated Jadi Kita bisa melewati Berbagai macam Medan Jalanan Yang normal lah ya Bukan untuk dipakai Untuk offroad juga Karena Mengingat mobil ini Adalah sebuah Low SUV Low MPV Yang dibuat SUV Oke Terima kasih buat semuanya Yang sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Buat Semuanya Yang nonton video ini Yang berada di daerah Palembang Kalau kalian ingin Lihat Mobil Mitsubishi Atau ingin beli Mobil Mitsubishi Atau ingin test drive Mobil Mitsubishi Bisa langsung Kunjungin dealernya Lautan Berlian Tanjung Api-Api Palembang Atau langsung bisa Kontakt marketing Yang ada di deskripsi Di bawah Video ini Gak ada sponsor Sama sekali dari Mitsubishi Ini pure Opini pribadi saya Thank you for watching Goodbye Bye